Cara memasang X-House Fund di kamar tidur merupakan pekerjaan yang cukup mudah untuk dilakukan, sekaligus merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan apabila Anda memerlukan suatu sistem pendingin ruangan yang lebih ekonomis dan lebih ramah lingkungan dibandingkan AC. Rata-rata daya listrik yang diperlukan untuk X-House Fund ini adalah sekitar 15 Watt 45 Watt. Selain itu X-House Fund juga dapat berfungsi sebagai media sirkulasi pergantian udara. Cara kerjanya adalah sebagai blower, dengan cara menghisap udara kotor dari dalam ruangan dan menggantinya dengan udara bersih dari luar ruangan. Penempatan X-House Fund pada ruang tidur sangat disarankan, karena untuk mencapai tingkat kenyamanan suhu ruang optimal diperlukan pergantian udara sekitar 2-4 kali setiap jamnya. Apabila kamar tidur Anda mempunyai AC, penggunaan X-House Fund sekaligus dapat berfungsi sebagai penyeimbang untuk mengurangi kelembaban di dalam ruangan. Satu hal yang perlu diingat adalah untuk tidak menggunakan kedua peralatan tersebut secara bersamaan, karena X-House Fund akan menghisap udara sejuk dari AC keluar ruangan. Jika ruangan kamar tidur Anda tidak memiliki ventilasi udara yang cukup, penggunaan X-House Fund dapat dijadikan solusi selain AC atau kombinasi penggunaan keduanya. Tetapi jika ruangannya sudah mempunyai jendela besar, penggunaan X-House Fund tidak diperlukan lagi. Cukup hanya dengan penggunaan AC saja. Fungsi X-House Fund Memaksimalkan sirkulasi udara Meningkatkan kualitas udara karena pergantian sirkulasi yang dilakukan terus-menerus selama X-House Fund bekerja. Prosesnya secara sederhana adalah pada saat udara kotor terhisap keluar dan tergantikan dengan udara bersih dari luar secara terus-menerus, mengakibatkan tekanan udara di dalam ruangan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar ruangan. Secara otomatis ruangan akan terisi oleh udara segar dari luar ruangan secara konsisten tanpa ada jeda sedikitpun pada saat mesin bergerak. Mengontrol sirkulasi udara pada penggunaan AC Karena sifat penggunaan AC hanya menyejukkan ruangan, tetapi tidak bersifat mengganti udara kotor di dalam ruangan keluar ruangan dan sebaliknya. Sebagai alternatif ventilasi ruangan apabila ruangan tidak memiliki jendela yang cukup besar untuk dapat memenuhi pergerakan sirkulasi udara secara optimal. Sebagai alat untuk mengusir nyamuk, dapat menghilangkan bau yang tidak sedap karena pergantian sirkulasi udara yang konsisten. Menjaga kelembaban udara di dalam ruangan, apabila di dalam ruangan juga menggunakan AC. Karena AC tidak dapat berfungsi untuk mengatur kelembaban seperti halnya exhaust fan. Pengaman exhaust fan Pada setiap exhaust fan biasanya mempunyai kisi-kisi, louver, yang digunakan sebagai pelindung baling kipas dan juga mempunyai oil cup yang berfungsi sebagai penangkap minyak pada saat terhisap dengan udara yang biasanya menempel pada bagian badan kipas. Sekring pengaman biasanya juga menjadi pelengkap pada bagian motornya. Fungsi dari alat ini adalah untuk melindungi motor pada mesin bila terjadi panas karena pemakaian yang terlalu lama, agar motor tidak rusak atau terbakar. Perlindungannya akan terlihat pada sekring yang akan terputus dengan sendirinya. Pada bagian motor menggunakan sistem pelumasan untuk melancarkan jalannya perputaran mesin. Cara bekerja exhaust fan ini bekerja secara manual pada saat dinyalakan, dengan cara menarik tali, kode operator suter, atau secara elektrik, saklar. Jenis-jenis exhaust fan Sebelum melakukan pemasangan, perlu dilihat jenis exhaust fan yang cocok untuk dipasang di dalam ruangan Anda. 1. Wall Mount Adalah jenis exhaust fan yang pemasangannya diterapkan pada bagian dinding ruangan. Pada jenis ini, sebaiknya bagian belakang dinding langung berhadapan dengan area yang terbuka. Dan apabila pemasangannya diterapkan di antara ruang pada satu ruangan besar, harus dipastikan ruangan besar tersebut mempunyai sirkulasi udara yang mempunyai akses langsung ke area terbuka. Sponsors Link 2. Windle Mount Adalah jenis exhaust fan yang pemasangannya diterapkan pada bagian jendela ruangan. Apabila pemasangannya diterapkan pada jendela yang menggunakan kaca, pastikan ketebalannya sekitar 3mm-7mm. 3. Sealing Mount Adalah jenis exhaust fan yang pemasangannya diterapkan pada bagian plafon ruangan. Untuk jenis ini, ventilating fan-nya menggunakan pipa penyalur udara keluar. Cocok dipasang pada ruangan yang tidak mempunyai area terbuka untuk pembuangan udara dari dalam. Pembuangan udara kotornya akan dialihkan ke atap langsung menuju udara bebas dengan area terbuka. Pemasangan pada jenis ini sebaiknya juga melakukan penyesuaian perbandingan antara luas ruangan dengan ukuran perangkat yang akan digunakan. Contoh Luas ruangan ukuran 4 meter persegi sebaiknya menggunakan nekshaust fan 8 inch luas ruangan ukuran 8 meter persegi sebaiknya menggunakan nekshaust fan 10 inch luas ruangan ukuran 12 meter persegi sebaiknya menggunakan nekshaust fan 12 inch. Rumus sederhana pemasangan dengan cara menghitung volume udara dalam ruang. Panjang ruangan 5 meter persegi lebar ruangan 5 meter persegi tinggi ruangan 3 M volume ruangan 5 X 5 X 3 sama dengan 75 meter kubik Meter kubik Untuk kamar tidur frekuensi pergantian udara yang diperlukan sekitar 2 sampai 4 kali setiap jamnya. 75 meter kubik M3 garis miring menit menjadi M3 garis miring jam. 300 slash 60 sama dengan 5 M3 garis miring menit. Cara memasang ekshaust fan di kamar tidur yang disarankan. Persiapkan alat bantu yang akan digunakan pada saat pemasangan. Peralatannya dapat berupa ekshaust fan, obeng, tang kombinasi, spidol, gergaji, bor, tangga, kacamata pelindung, amplas, mur, dan alat-alat lain yang dibutuhkan. Disesuaikan dengan bahan, keadaan dan lokasi titik pemasangannya. Tentukan lokasi penempatan di dalam ruangan kamar tidur sebelum memulai pemasangan. Pastikan titik yang dipilih sebagai titik pemasangan tidak terhalang apapun sehingga sirkulasi udara yang tersaring mendapat berjalan secara efisien dan optimal. Buat ukuran sesuai ukuran ekshaust fan pada titik yang akan dipasangkan dengan menggunakan pencil atau spidol warna. Lubangi titik yang sudah diukur, dan pastikan ukuran ekshaust fan tetap sesuai seperti saat pengukuran setelah dilubangi. Perlu di e-akan jenis dan spesifikasi ekshaust fan yang akan digunakan, karena ada beberapa tipe yang memerlukan penyetingan konektor saluran udaranya terlebih dahulu. Pastikan jenis yang akan digunakan sesuai dengan tipe ruangan yang akan dipilih. Pernimbangkan tingkat suara yang akan keluar dari ekshaust fan Anda. Perangkat baru biasanya mempunyai tingkat suara antara 0.5 sone, pelan, dan 6 sone, keras. Anda dapat memilih salah satu tingkat suara yang diinginkan. Proses selanjutnya adalah memasang pegangan ekshaust fan yang berupa bingkai pada titik atau lubang yang akan dipasangi. Fungsi lain dari bingkai ini adalah untuk memperkuat area pinggiran titik tersebut. Setelah itu pemasangan ekshaust fan pada bingkai dapat diaplikasikan. Pemasangannya diletakkan di antara indoor dan outdoor ruangan. Selanjutnya saluran dapat disambungkan ke konektor. Yang terakhir tutup ekshaust fan dengan penutupnya. Peringatan di dalam melakukan pemasangan Pastikan Anda mengetahui cara kerja menggunakan peralatan berat jika memang dibutuhkan, dan mengikuti prosedur keamanannya. Gunakan teknisi profesional untuk membantu Anda di dalam mengerjakan pemasangan kelistrikannya. Sebaiknya pada saat pemasangannya dilakukan oleh dua orang yang dapat saling membantu. Karena berhubungan dengan unsur mengangkat beban yang cukup berat apabila hanya dilakukan oleh satu orang. Dan untuk menghindari resiko kecelakaan pada saat pekerjaan dilakukan. Pastikan semua instruksi pemasangan dilakukan dengan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan pemasangan. Padamkan semua arus listrik sebelum memulai pemasangan, untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang sangat fatal karena terkena aliran listrik. Tips memilih ekshaust fan. Pilihlah tipe yang berkualitas dan ekonomis. Sesuaikan dengan budget yang Anda miliki dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Pastikan Anda memilih tipe yang hemat energi. Jika Anda termasuk pemakaian yang akan membutuhkan pemakaian perangkat ini secara rutin, sebaiknya Anda memilih jenis model yang hemat energi. Semakin besar daya yang akan dikeluarkan oleh alat, maka pengeluaran biaya listrik Anda pun akan semakin besar. Pilihlah tipe yang sesuai dengan luas ruangan kamar tidur Anda. Jika ruangan kamar tidur Anda kecil, pilihlah dengan tipe ukuran yang kecil. Dan sebaliknya apabila ruangan kamar tidur Anda besar, Anda dapat memilih dengan tipe yang berukuran besar. Sehingga penggunaannya tetap bisa sesuai dengan kebutuhan. Sesuaikan exhaust fan yang Anda pilih dengan volume pergantian udara yang dibutuhkan kamar tidurnya. Pertimbangkan untuk memilih jenis yang sesuai dengan kebutuhan, wall mount, window mount, dan ceiling mount, agar tetap efisien pemakaiannya. Pastikan tidak ada kendala pada peralatan sebelum pemasangan dilakukan. Cermati cara kerjanya dengan baik pada saat Anda membeli. Bila perlu ada tenaga profesional yang akan melakukan pengetesan bersama-sama. Jika memungkinkan, pilihlah tipe yang memiliki fitur cukup lengkap. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi Anda pada saat pemakaian. Contohnya exhaust fan yang memiliki fitur lampu, timer otomatis, dan pemanas. Pilihlah produk yang mempunyai sertifikat dan garansi pemakaian. Hal ini untuk memastikan Anda mendapatkan produk yang bermutu dengan kualitas terjamin. Lakukan perbandingan produk dan harga sebelum membeli, agar Anda mendapatkan informasi yang lengkap terkait produk yang dibutuhkan disesuaikan dengan budget. Hindari memilih hex house fan dengan kondisi bekas, untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari. Melakukan pemasangan hex house fan dapat dilakukan sendiri, dan penggunaannya pun tetap menjadi pilihan alternatif yang sangat populer untuk digunakan oleh sebagian masyarakat. Alasannya adalah karena dianggap cukup efisien untuk dipakai sebagai solusi untuk memecahkan masalah di dalam menstabilan sirkulasi udara di setiap ruangan, sekaligus tetap dapat menjaga kelembabannya. Semoga bermanfaat.